Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu peserta pelatihan Pintar Kemenag Menyusun Bahan Ajar Berbasis Media Nah sekarang kita akan mengerjakan latihan terakhir Latihan 3.6 Penyusunan Bahan Ajar Hypermedia Kita langsung saja mulai kerjakan Untuk soal yang nomor 1 Apa yang dimaksud dengan hypermedia dalam konteks pembuatan bahan ajar? Ini jawabannya ya A. Media yang memuat hyperlink untuk menghubungkan informasi Selanjutnya soal nomor 2 Apa yang dimaksud dengan interaktifitas dalam konteks hypermedia? Jawabannya B. Kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan konten Nomor 3. Bagaimana peran multimedia dalam pembuatan bahan ajar hypermedia? Jawabannya B juga meningkatkan interaktifitas dan pemahaman konsep Nomor 4. Mengapa desain navigasi yang baik sangat penting dalam pembuatan bahan ajar hypermedia? Jawabannya yaitu memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan hyper dalam konteks hypermedia? Jawabannya yaitu menunjukkan proses perpindahan antar media yang tidak linier Selanjutnya Keuntungan utama penggunaan hypermedia dalam pembuatan bahan ajar adalah Nah ini jawabannya yaitu interaktifitas dan fleksibilitas Selanjutnya Apa perbedaan utama antara hypertext dengan hypermedia? Jawabannya C. Hypertext hanya berisi teks sedangkan hypermedia dapat mencakup berbagai jenis media Selanjutnya nomor 8 Apa keuntungan menyematkan asesmen atau kuis interaktif dalam bahan ajar hypermedia? Keuntungan menyematkan asesmen Nah disini jawabannya yaitu mengukur pemahaman pengguna terhadap materi Nomor 9 Mengapa penting melakukan uji coba pengguna terhadap bahan ajar hypermedia? Nah mengapa penting? Yaitu untuk mengidentifikasi masalah navigasi dan pengalaman pengguna Pertanyaan yang terakhir nomor 10 Bagaimana cara mengoptimalkan aksesibilitas dalam bahan ajar hypermedia? Jawabannya yaitu menyediakan teks alternatif untuk media non-teks Baik Alhamdulillah semua soal sudah kita kerjakan Selanjutnya kita klik selesai ujian Yakin? Alhamdulillah mendapatkan skor 100 Demikian Bapak Ibu kunci jawaban dari latihan 3.6 Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!